Ready 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 Oke Untuk tim Irony Eastford Mana suaranya Goni goni kakak Dan untuk tim Impulse Legends Oh kan samping Kan samping berarti lunoxnya Kudah pilih Siapa yang pake Rek Enggak bukan Rek sih pake Enggak Itu Enggak Tapi yang berbeda kali ini ternyata Nah Rek Ate Rek Ate pake lunox Bukan penderah dragon Yes Bener banget Dan liat kita Ternyata ada cutting minion di arah bottom lane Dari seorang tamu Seorang anti-mage Yang luar biasa Barbar Dan liat Dimajuin loh Langsung dimajuin Tiga orang Gak peduli Bakal gak dapur kill Dan liat kali ini Anti-mage harus bunuh Tapi dua player dari evil Sakaratul maut Wah itu dia Kalo flicker maju bisa dapet tuh Tapi resikonya dia juga harus tumbang Gak apa-apa sekedar dua Iya Tukar dua haras buffnya Tapi balik lagi Ini permainan di game yang penentuan Pastinya untuk kedua tim Jadi harus bermain Bener-bener aman Bener-bener kalo mau kill Kill Kalo mundur mundur Jangan kill mundur Mundur kill Yes bener banget Kenapa? Karena kali ini Evo's Legends Dia gak pake Purify sama sekali Karena dia tau gak ada hero lock yang berbahaya Flicker semua bos Ditambah satu lagi Mereka gak main slow nong boy tabrak gaming Iya Mereka defensif banget untuk kali ini Mereka lebih ke arah momentum Dan liat Di arah top lane Pendragon Hampir saja dibakar menjadi Dragon bakar Bener banget Pendragron Di arah atas Bener-bener dicicil abis-abis Kena-kena Gron tuh lantai bang Pendragron Wih keren juga recallnya mirip gua Mana? Coba recall lagi dong Gak denger bang Gak denger juga bang Yes Dan cewek Kali ini langsung dikeluarin dead sonatanya Gak peduli apapun yang terjadi Dan Wan Terkena sedikit dari Sayap lucu seorang Kari Yes bener banget Ini sama-sama dari kedua marksmennya Tidak ada retribution Jadi bener-bener tinggal gimana caranya Terigo Gak bisa main sama sekali Dan ini jangan sampai terjadi Di post legends Kalau mereka ingin lanjut ke babak selanjutnya Bu koran Dan liat Ngebuka boostnya Seperti itu Boost harus dijaga dari seorang Rashi Karena Rashi liat Rashi liat Di boost liat di bawah Dia pasti udah ngamanin boost selalu Bener-bener Bener-bener Seperti yang dibilang juga Di arah rumputannya Tapi masih bisa untuk Cabut dengan menggunakan Bola-bola lucu Pastinya dari seorang Rack Tidak bisa digengking Dan bener-bener Sama-sama aman Di menit ketiga Masih ada flicker Karena belakang Anti-match Inferno sudah keluar Terkena stun Tapi masih bisa untuk kabur Tidak bisa Ternyata Wan-nya yang bisa kabur Karena belakang Dan anti-match Mau maju kah dia Ke arah Wan Enggak ternyata Dikejar lagi sama Racknya Diajar balik Terkena stun Swipe kanan Seperti Ranger emas Dan langsung diamankan Seorang Zayz Zayz langsung diamankan Satu poin Tapi ini pertukaran yang kurang Cukup adil Baris oke Karena dari tim Onyx Mereka akan mendapatkan Tartal Sedangkan dari tim Epos Legends Mereka hanya Clearing Minion Di arah bottom lane Dan Wan Berhasil menambahkan Blue buffnya Agak kurang adil Bener banget Tapi Ya at least Wan-nya masih selamat tadi Iya almost Daripada Iya daripada dia Tumbang sama Tamus Yes bener banget Dan itu Kalau anti-match Di early tadi Maksa kayak gitu Dia dapetin dua Dan sekarang Wan Gak punya buff Percaya emang gue Sabar-sabar Gila Gue tuh udah mau perhatikan Nah gue gak mau Percaya sama gue Eh jangan-jangan Jangan-jangan Karena lu laki-laki dan gue Agak sedikit ngeri Di arah top lane Hampir saja Sakaratul maut dari Seorang Pendragon Tapi Pendragon Still survive right there Oke Still survive right there bro Kenapa ya bang Saya kalau abis ngomong gitu Bunda Boxster kemarin ketawa soalnya Dan Wan Baga cepat dapetin satu Drian masih ada Purify Berhasil dihindarkan Dan Sonata menuju ke seorang Drian Oh sorry Ke seorang Wan Bukan Drian ya Bisa ada imbak temen ya Siapa tau Suka sesama temen Dan kenyata anti-match Terkena damage Masih ada Inferno Dan anti-match Still survive Cewek bakal coba untuk mengganggu Pergerakan Dapet sih turetnya Butuh cover dan belum ada backup Dari para pemain dari tim Evos Legends Ada Rassi Ada Rassi Rassi dan Rassi Ada cewek Coba untuk balik lagi ke arah bawah Tidak mau karena mid kah ceweknya Membersihkan di arah bawah saja Zeiss Menggunakan perfect matchnya Apakah perfect kali ini Tidak ada ultimate sayangnya Masih cooldown Dan vengeance-nya terpop up Oke Nge-trigger seorang Rassi Untuk pakai vengeance Karena dia pikir Ada ultimate Iya sebenarnya Karena ini adalah sudut pandang dari viewers ya kita ya Bukan sudut pandang player Karena player tidak ada Tidak ada yang tahu Ijo-Ijo itu aktif atau enggak Ijo-Ijo nya baru aktif Plus ada flicker juga Dari Zeiss nya yang sudah mulai menunggu Tidak ada purify dari seorang Rian Tapi ceweknya masih ada purify Terkena satu peluru terakhir juga dari seorang reksinya Zeiss Apa yang akan kamu lakukan Perfect match Watch out Watch out Rassi Berhasil menggocek Bus selalu ingat Bus permainan dan Zeiss Mulai terbakar api asmara dari seorang Rian Lihat rotation nya Dan udah mulai depresi nya Sedangkan itu di arah top left Bakal set up ke arah turtle Yang selanjutnya Apakah diamankan oleh tim Onyx Esports Yes Masih bener-bener di zoning juga Dijagain Dari kedua tim Menuju ke arah atas juga Hanya ada Esmeralda Dan hanya ada Uranus ya Sama-sama di arah bawah Oracle sudah didamankan Oleh seorang Pendragon Oke Menuju ke arah turtle nih kayaknya nih Yes Tapi lihat Zeiss Udah ngeluarin Satu buah Fatalink What heaven Apakah ini bakal menjadi momen yang tepat Karena lihat Rassi bakal coba dimonyokin Dan berhasil mendapatkan satu buah point Dead Sonata karena seorang Wan Wan berhasil menggocek Dead Sonata Kali ini Pendragon Bakal menjadi titik tumpuan Tapi cewek berhasil mendapatkan Ampliker Menuju ke arah atas orang Rian Zeiss Perfect matchnya Ke arah atas orang cewek Dan sekarang top-down Dan berhasil tumpah Sasa One last hit Ke arah atas berhasil mendapatkan Di sisi lain Hati match harus down Pungkornet Aida umai Sayang sekali Tapi tadi dari ceweknya Masih ada Purify Ketika perfect matchnya Udah perfect Udah kena Udah swipe kanan Langsung seperti acara Ajang mencari jodoh Untuk yang remas Tapi sayangnya Masih bisa kabur Binder Iya Binder ya Seperti yang remas kan Udah swipe kanan tapi kabur Gak mau ceweknya sama kamu Bukan kabur Ceweknya bener kabur Gak bisa Uninstall Uninstall Langsung kabur Oke Di arah bottom line Lihat Pendragon mencoba-coba mendapatkan Satu buat uret Ini yang pengen menjadi Pertukaran yang cukup adil Tapi rasi Selalu berada di bus Ini rumput Semua rumput mematikan Jadi dari tim Onyx juga harus sabar Mereka gak boleh Luas banget efisiennya ya Salah masuk rumput Bakal coba diterik Dicekek Sedangkan dari E-Force Legend Salah masuk rumput Bakal langsung Disetun digodain sama Caramilla Oh Caramilla Caramilla Oh Caramilla Siapa itu Caramilla? Itu adalah hero mobile legend bang Iya bang Slow aja bro Jangan berantem dulu dong Jangan ditarik dong kabelnya Hah? Kagak bang Yang sama lu sendiri Tuh Iya mah bang Oke Di geng kayaknya di arah bawah Ada Sasa yang bukan bumbu makanan Dan mungkin Atau bukan mungkin lagi Pasti meninggoy Pasti banget Salah jalan Where are you going Sasa Sedangkan di arah top lane Tidak jadi pertukaran Karena Pendragon Serial survive Sedangkan para pemain Tari tim E-Force Legend Bakal berhasil mendapatkan Satu buat uret di arah bottom lane Walaupun hanya Turret tier satu Dan Pendragon Tidak terkena Satu buat rumput Masih bisa survive Tapi masih mau lebih Dari Rashi Dan disana cewek hanya Mendinggoy Fokus ke arah turret Di arah belakang Zez bakal ada perfect match Ada purify Masih ada di pop up Kali ini ada India Dan lihat Rack Ada Rack Langsung ada Keos Asal Pendragon Survive Tapi Zez sudah gak bisa bertahan Dan Watt Di saat yang genting Dia berhasil mendapatkan Satu buat turtle Yes bener banget Diberikan spesial Untuk seorang Watt Yang bener-bener Dia fokus ke arah turtle Dan hanya Zez doang Yang tumbang Rack hanya sedikit mengakuti Untuk musuhnya Dan memukul mundur aja Biar turret keduanya gak dapet Wan Masih ada flicker Tidak terkena Dari Falling Star Moonnya Masih bisa menghindar Dan masih bisa farming lagi Wannya belum tumbang Ceweknya juga belum tumbang Levelnya masih sama-sama Tapi kita belum lihat Untuk goldnya Dari segi gold Harusnya dengan 2 point kill tambahan Dengan bounty hunter Ini harusnya lebih banyak cewek Tapi kita gak tau Kalau misalkan farmingan Wannya Lebih banyak Ya karena Wan bersama dengan kawan-kawan Dari Evos Legends Mereka mengundangkan flicker gaming Sedangkan dari Onyx Esports Purify gaming Dan para pemain dari tim Evos Sebenernya juga harus berhati-hati Agak sedikit sulit Untuk mendapatkan core-corenya Dan Rack sih Terkena sedikit damage Dari seorang Wan Maka cuma dipaksa Dan ternyata ada Fireball dari Rack sih Memeritikan pergerakan Dari seorang Rack sih Rumputnya dimakan Dari seorang Rack sih Dan udah dikasih tau Ada avatar pengendali api Dan Rack Tidak berhasil ditumbangkan Oleh seorang anti-make Mana avatar pengendali api Rack sih Oh Kirain sih LUNOX Kameranya ke LUNOX Sampai tarik lagi Ada tadi kan ngasih tau Rack sih Boom Pakai Fireball Langsung mundur anti-makinya Nah ada temennya Jadi Balik bang Oke Di arah top lane nya Flicker dari seorang Rack Yang menakuti juga Seorang anti-match nya Dan ini turut kedua Terbuka bebas racinya juga Langsung perfect match Langsung ditarik Wacau-wacau-wacau Ada vengeance juga ya Tidak mungkin bisa menahan dirinya Tapi ternyata bisa Oh ternyata bisa Masih bisa hidup juga Dan bahkan dari seorang Rack sih nya Flicker ke arah belakang Oh Wadih jekat Wannya masih cukup kuat juga Dilawan balik juga Masih ada better step juga Dilawan Ternyata sama seorang Wad Speedy light will nya Satu melawan tiga Rack datang bukuh Rack kali ini Tapi ternyata tidak terlalu lama Dan di arah baca Belen lihat Pedragoan Sang naga Mendapatkan Satu turret lagi Tambahan untuk Timi Force Legends Harusnya Bener banget Ini Space Created Dua kali tadi Sebelumnya Tartal Sekarang turretnya dua Boleh melakukan Dara mid nya juga Dari seorang Wad Dan juga ada seorang Lunox juga Maju Wad ya kah Cukup berbayet Tidak boleh terburuk Tadi di versi nya yang bikin Wad nya kaget sebenarnya Tapi masih bisa untuk Dilawan balik Dan mid lane turretnya juga hilang Dua turret Didapatkan Hanya dalam Sekejap Macro Itu namanya Macro bro Lihat permainan dari Tim Evo's Legends Mereka membuat Onyx Esports Sedikit birahi Dengan adanya Wad Yang cukup lezat Di arah top lane Ternyata tiga orang Dengan ultimate dari Seorang Louie Gak berhasil nubangin Malah Rasi Yang ter-take down Rasi sakit perut Sampai tiduran di lantai Bener banget Di tanah-tanah Land of Dawn Lord sudah mulai muncul Selamat datang Bapak Lord yang terhormat Mantar terleng ketiga Diamankan terakhir tadi Oleh seorang One Dan ternyata Bapak Lord kali ini Bakal coba Rumput semua berbahaya Gak ada rumput yang aman Untuk game kali ini Rasi gila men Ya udah dibilang Rasi pake Apa namanya Pake Carmilla Dia pasti berada di rumput Dan permainan dari Rasi Harus terus dibuka Mas Zez Zez harus buka terus rumputnya Kayak gitu bu Korne Reknya sendirian Ada Rasi Seperti yang kita tau Masih bisa Blink ke arah belakang Tidak ada flicker kali ini Dan tidak bisa mengganti dirinya Menjadi bola-bola lucu Karena masih biru tadi Dua lagi Itu kalau Masih kiasa salp Itu kalau Reknya jadi order brilliance Itu ditabrak balik Percaya sama gue Ditabrak balik Mereka Mereka kan patelan empat Atas pentagon Antimagia sendiri Bener banget Dihajar kembali Ini Ini Bahaya cuy Ini baru rugi nih Satu persatu Pemain dari Evos Legend Mulai menghilang Dan fatalingnya Sudah digunakan Hanya untuk Seorang Rasi Jika narasi Udah pasti banget Gak punya purify Dan mereka berani Untuk buka Tapi kita lihat Lordnya Sudah mulai dicolek-colek Ada Pendragon juga Yang menjadi masalah Karena dia paling tebal disini Terkena stun Dari seorang Lord Zesieskarat Oke Masih bisa flicker Kana belakang Pendragon Tapi sayangnya Wannya harus hilang Wannya harus hilang Wannya langsung membantu Tersisa dua Dari Onyx Esports Falling Starmon Yang bukan Falling Monk Star berlangsung menumbangkan Satu orang Yaitu Wannya Sosok penting Get Pucung tombak dari pemain Team Evil's Legend Harus down Disini Bung Cornet Itu kalau Wannya masih hidup Mereka bisa Lord tadi Pasti Lord Tidak menyangka kayaknya Dari Wannya damage Ini si Esmeralda Iya Langsung ditompo ya Langsung digelendotin Disitu Tompo itu apa? Ditompo tuh Ditompo Langsung digelendotin Langsung dislebe Dan lihat Itemnya Sudah Apakah swings Sudah ada Menuju ke Uh Dari Rashi langsung ke bersekernet Atau enggak malefic roar Enggak ada malefic roar Rashi malefic roar Dia mau numbangin seorang Zes Sekali ini Pendragon Harus mundur Enggak kuat menahan damage Kalau Pendragon Pendragon sih lebih tepatnya Apa? Uranusnya si PR Iya Ini sekarang Uranusnya PR banget Dia diberikan space Berkali-kali loh Dia belum tumbang sama sekali Sekalinya ada Uranus Buyar cuy Lihat hero-hero Kayak cewek Granger Ada derian Benar-benar tipis banget Tinggal di tebein aja Pasti malefic Dia Dan Pendragon Dominus Wow Cewek enggak bisa kemana-mana nih Kali ini Makin lambat ya Makin lelet Ice Cream One Attack Wah Cewek pake rock langsung Udah enggak bisa lari ngebut Grangernya udah enggak pake celana lagi Pasti pake rock larinya susah Sandung-sandung ya Kesundang-sundang Udah bukan Gimana-gimana lagi Sudah menit 13 Di atas menit 12 Sudah di enhance pastinya Dan Lordnya sudah mulai dicolek Dan Pendragon-nya Mengawasi pergerakan Deseorang cewek Lihat Fatalik Fatalik yang mengarah ke seorang racinya Lihat Vengeance-nya digunakan Tapi tidak bisa menandai Mencari seorang Kari Kari-nya masih berani juga Masih ada seorang raci juga Yang membantu pergerakan Dari seorang one Dan bahkan Pendragon-nya dari depan Mencoba ada flicker lagi Terkenal Tiga orang langsung hilang One Dia langsung maju lagi Karena sasai Bukan membuang makanan Di arah bottom lane Dia sudah mulai masuk Ini dia EVOS Legend Oh my God Mencoba untuk mendapatkan Ini bitter turretnya Racknya maju lagi Dibukul mundur Tanpa bantuan Bahaya Tidak ada kata pun Tersisa EVOS Legend Mencoba untuk memberikan Perbaikan dia Tapi yang kata pun Belum masuk Masih ada minion Masih bisa ditahan Dan move lagi ke arah Middle lane Atau mungkin top lane Lebih tepat Dia yang cermas Yes bener-bener Ini bahaya Untuk tim Onikisport Mereka kehilangan bottom lane Menuju ke arah top lane Dan Lord Terbuka-nya sangat bebas Fatalik 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 Di hajar Dan bertukar satu Untuk satu Di sini Pendragon masih mau lebih Pendragon harus mundur Karena kalau tidak Bakal jalan di blunder Kalau blunder sekali Ingat Lihat Main minggir cuma satu kali Ati base harus Ati base keat Wenter step ya Baik banget Dan latuh fokus lagi Karena meter Masih bisa untuk menjadi Bola-bola lucu Tergerasat lagi Mencoba untuk mempersiak minion Tidak mau dipaksakan Masih bermain disiplin Masih bisa ditahan oleh Onikisport Ini match yang bener-bener Gila Gila-gila Jujur Jujur Tadi Force Legend Agak gak disiplin Dia memaksakan Untuk memarah Ini meter Kalau mereka bisa pulang Ambil Lord sebentar Mereka bakal bisa Lebih survive Tapi ini mereka Hampir saja bisa terpikal Dan ini bisa membuat Onikisport snow bowling Ketika para pemain Onikisport lainnya Masih hidup Agak kurang disiplin Diamankan Pendragonnya berbahaya Ada Maleficoror juga Masih ada flicker Lihat Ini Uranus ya PR yang bener-bener Membete Bete 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 banget dah Pokoknya Kalau ketemu sama Uranus Walai Yes bener banget Tapi lihat Wan Bakal coba untuk dapetin Lord Bapak Lord yang terhormat Untuk pertama Oh ada di face Yang tiba-tiba terkejut Di arah belakang Tapi ada wacat-wacat Wacat dari seorang Zezia Lordnya belum keriset Dan mungkin akan keriset sekarang Masih mencoba untuk Diajar balik Rasinya juga harus hilang Double kill Dari TV Force Legends Untungnya Wan Anak money Punya immortality Kalau enggak Wan bakal tumbang Dan Wan Ini jangan sampai dia tumbang Sama Bapak Lord yang terhormat Satu kali ketok Wan bakal melehoy Percaya sama gue Bener banget Masih mencoba untuk fokus Dapetin lifesteelnya Ditarik lagi Tidak mau terkena geprakan Dari seorang Lord Baik banget Maju mundurnya Timingnya Dan Lordnya Harusnya ini diamankan Dengan mudah Dan yes EVOS Legend EVOS Legend Masih membuktikan Kalau mereka Dengan lane Atau dengan lane Apa yang beda-beda Mereka masih cukup Untuk melawan orang e-sports Ingat Ini Pendragon Ini debut pertamanya dia Bener Jempolnya masih grogi Jempolnya masih suka kepleset Bagaimana ketika Pendragon Sudah terbiasa di dunia Kompetitif Oficial Ini mengingatkan Jaman-jaman Luminer pertama kali Masuk ke EVOS Dan bener-bener Langsung berkembang pesan Mungkin Pendragon Juga akan sama juga Makanya hati-hati Hati-hati Player kapasitinya Masih kosong banget Bener banget Masih bisa diisi oleh Ilmu-ilmu yang bakal dia dapatkan Darwan udah dapetin Windtalker kali ini Jual sepatunya Dan langsung move lagi Ke arah atas Membersihkan minionnya Lordnya Sudah mulai jalan di arah tengah Ini bener-bener tinggal Memanfaatkan Momen yang ada Bener-bener EVOS Legend Luar biasa Di game yang ketiga Dan mungkin akan menjadi Defense yang berat Untuk tim Onyx Yes bener-bener Ini defense yang berat Lihat Rashi Nggak punya boost lagi kali ini Detson atau udah dikeluarkan Lihat ada Lo Yi Yang menggabungkan semua One nggak punya immortality Ingat Zez ada flingar Zez bakal coba dapetin satu Tapi ternyata Bakal coba dipasangkan Ati match Ati match harus ditumbangkan Satu lila Dan lihat di sana Bukan ada tau Baikan Lo Yi Di arah belakang Ngebakar Double kill Lugin for triple 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 kill Evo's Legend Tag the game 3 Dan berlanjut ke babak Selanjutnya Luar biasa Inilah dia Evo's Legend Setelah berjuang Di game yang ketiga Dan mereka Ingat Mereka masih harus Berjuang keras Setelah ini Karena mereka Langsung berhadapan dengan Burmese Goals Benar sekali Luar biasa Kita disajikan